Mengumpulkan Dengan satu pemikiran, Ye Chen Feng mengumpulkan mayat dari tiga macan tutul iblis dan sisa-sisa dari tiga penguasa besar. Dia memuntahkan api suci langit terbakar dan membakar tubuh mereka. Dia memanggil dua gadis yang bersembunyi di kanopi. Ketika mereka tiba di ujung lembah, mereka melihat sebuah pohon kuno yang memancarkan cahaya kemasan dan sepertinya darah mengalir melalui batangnya. Pohon kuno darah emas ini berguna bagiku, jadi aku akan mengambilnya. Saat Chaos Divine Wood terus berubah, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Jika terus tumbuh, kekuatannya akan melampaui harta karun suci dan setara dengan harta karun suci Transcendent. Baiklah. Kedua gadis itu mengangguk. Mereka tidak menginginkan pohon kuno darah emas yang tak ternilai ini dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Kayu Dewa Kekacauan, melahap. Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk terbang menuju pohon kuno darah emas dan membiarkannya melahapnya secara langsung. Merasakan ancaman Chaos Divine Wood, pohon kuno darah emas yang sangat cerdas menembakkan cahaya merah darah yang menakutkan, berubah menjadi berbagai bentuk serangan dan dengan ganas menyerang Chaos Divine Wood. Pohon kuno darah emas telah hidup selama hampir 10 juta tahun, dan spiritualitas yang dikandungnya sangat menakutkan. Di bawah serangan ganasnya, serangan Chaos Divine Wood terus-menerus dilawan, dan akar lima warna yang memanjang secara paksa dihancurkan oleh kanopi pohon kuno darah emas yang bergoyang, tidak mampu menembus pohon kuno sama sekali. Empat Diagram Dao Hebat, Tekan. Merasakan bahwa Chaos Divine Wood mengalami kesulitan menahan kayu kuno darah emas, Ye Chen Feng membentuk empat Diagram Dao dengan sebuah pemikiran. Dia mengendalikan empat Diagram dan menggabungkannya menjadi satu, membentuk Batu Kilangan Besar Dao Wheel. Itu membumikan ruang dan membentuk kekuatan penekan yang menakutkan, dengan paksa melemahkan kekuatan kayu kuno darah emas. Kami juga akan membantu. Sue Yixuan dan Xiaowendi juga bertindak saat ini, melepaskan niat Dao yang kuat untuk menekan pohon kuno darah emas. Namun, pohon kuno darah emas sangat menakutkan di luar imajinasi Ye Chen Feng. Mereka bertiga bekerja sama untuk menekannya, tetapi mereka masih tidak bisa membuat Chaos Divine Wood menahan pohon kuno darah emas dan melahap spiritualitasnya. Mo Ba, keluar! Dalam keputus asaan, Ye Chen Feng memanggil Mo Ba, yang telah membuka segelnya dan mencapai One Star Demon Master Realm, untuk membantu. Sungguh Ki Iblis yang menakutkan. Dia sebenarnya masih memiliki kartu truf seperti itu. Hati Sue Yixuan entah kenapa bergetar saat dia merasakan Iblis Ki. Dia merasa bahwa kekuatan Iblis Ba ini berada di atas kekuatan Yue Xuan. Dia kemungkinan besar telah mencapai ranah Raja Iblis Satu Bintang. Aho-ao-ao! Mo Ba meraung ke langit, melepaskan energi Iblis yang mengepul. Seperti gelombang pasang, itu menelan kayu kuno darah emas, benar-benar menekannya. Dengan bantuan Mo Ba, kayu kuno darah emas langsung ditekan. Pada saat ini, Chaos Divine Wood sekali lagi memperluas akar lima warnanya dan berhasil mengakar di kayu kuno darah emas, dengan liar melahap energi spiritual yang terkandung di dalam kayu kuno. Sekitar tiga hari kemudian, energi spiritual kayu kuno darah emas benar-benar dimakan oleh Chaos Divine Wood, mengubahnya menjadi pohon mati yang tak bernyawa. Chaos Divine Wood, di sisi lain, telah menelan kayu kuno darah emas yang berusia hampir 10 juta tahun. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat, dan hampir mencapai batas metamorfosis lainnya. Ayo, mari kita terus maju. Ye Chen Feng mengambil rampasan dari membunuh musuh dan membaginya di antara kedua wanita itu. Setelah itu, mereka terus terbang ke kedalaman tanah misteri. Setelah terbang untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba, rawungan menakutkan datang dari kedalaman tanah misteri. Deru ini begitu kuat sehingga mengejutkan sekeliling, menyebabkan seluruh tanah misteri bergetar. Kemudian, penyunaga raksasa sebesar bukit muncul di kejauhan. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menelan beberapa ahli dari klan langit hijau dan istana surga abadi, mengejutkan semua orang. Binatang jahat, kamu mencari kematian. Sama seperti penyunaga yang marah dengan gila-gilaan membunuh para ahli dari dua kekuatan, rawungan marah datang dari Cakrawala. Dao Surgawi, yang mengenakan jubah biru, sepertinya telah menyatu dengan ruang. Setiap gerakannya bisa memicu momentum langit dan bumi. Dia mengendalikan senjata suci surgawi, roda langit hijau, untuk menyerang penyunaga yang sangat besar. Ledakan Ketika roda langit hijau, yang memiliki dao wil yang menakutkan, menghantam cangkang yang sangat keras dari penyunaga, itu segera meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Itu mengguncang tubuh besar penyunaga dan menyelamatkan beberapa ahli dari klan langit hijau dan istana surga abadi. Patriark, kami menemukan sebuah istana kuno di bawah danau. Sepertinya ada peluang besar yang tersembunyi di dalamnya. Pakar dari klan langit hijau yang lolos dari bencana melaporkan. Istana kuno, mata Dao Surgawi berbinar. Dia berkata dengan keras, Kalian semua, mundur. Serahkan Dragon Turtle tingkat menengah ini kepadaku. Saat dia berbicara, Dao Surgawi menyimpulkan dao wil secara ekstrim. Dia mengendalikan roda langit hijau, yang cukup kuat untuk menghancurkan pesawat bawah, dan dengan ganas menyerang penyunaga. Meskipun penyunaga, yang sebanding dengan Master Dao Bintang 6, tidak sekuat Dewa Dao Bintang 1, cangkang penyunaga terlalu keras. Dao Surgawi mengendalikan roda langit hijau untuk menyerang dengan ganas selama 30 menit, tetapi dia tidak dapat mematahkan pertahanan cangkang kura-kura. Raung, ras alien tercelah, aku akan menelan kalian semua. Penyunaga meraung dengan marah. Itu tiba-tiba membalikkan tubuhnya yang besar dan menyerang Dao Surgawi dan yang lainnya seperti gasing yang berputar. Ia ingin menghancurkan mereka sampai mati. Patriark Langit Hijau, biarkan aku membantumu. Ketika Dao Surgawi memegang roda langit hijau di tangannya dan menghadapi serangan ganas penyunaga secara langsung, suara gemuruh meledak di kehampaan. Master Istana dari Istana Surgawi Abadi, Chang Mang, Master Dao Bintang 6, menebas kura-kura naga dengan harta Istana Surgawi Abadi, artefak Saint Semidivine, sabre hamparan luas. Saat pedang menebas, tanda pedang yang dalam muncul di ruang yang kacau. Sabre hamparan luas yang mengerikan itu seperti bima sakti yang mengalir mundur. Itu dengan keras menebas cangkang kura-kura yang keras, menghancurkan energi iblisnya dan memperlambat serangannya. Selanjutnya, roda Azureski turun dari langit sambil memancarkan energi Dao Insight yang menakutkan, dan itu meledak ke cangkang kura-kura naga dan dengan paksa menghancurkannya dari udara ke danau dalam yang bergolak hebat, menyebabkan sejumlah besar air terciprat. Segel S. Saat penyunaga jatuh ke danau yang dalam, hamparan luas melepaskan diagram Dao S. Tingkat Surga. Itu meledak ke dalam danau yang dalam, langsung menyegel danau dan membekukan tubuh besar penyunaga. Roda langit hijau, hancurkan. Dao Surgawi memanfaatkan kesempatan ini. Dia mengabaikan kelelahan tubuhnya dan mengendalikan roda langit hijau untuk menyerang dengan ganas. Di bawah serangan terus-menerus dari Heavenly Dao dan Fas Ekspanse, retakan muncul di cangkang keras Dragon Turtle yang tak tertandingi. Sejumlah besar darah merembes melalui retakan dan mewarnai sejumlah besar es merah. Serang bersama dan bunuh Dragon Turtle. Setelah berhasil melukai Dragon Turtle, Heavenly Dao dan Fas Ekspanse segera memerintahkan para ahli dari dua kekuatan besar untuk menggunakan semua serangan ganas mereka untuk menembus cangkang kura-kura yang retak dan melukai tubuh Dragon Turtle. Seiring waktu berlalu, banyak ahli dari berbagai kekuatan besar yang telah diteleportasi ke berbagai tempat di alam mistik mendengar suara pertempuran yang intens dan menyerbu. Bahkan Yechen Feng dan yang lainnya mengikuti raungan menyakitkan penyunaga dan bergegas ke danau yang berlumuran darah. Ancestral Beast. Ini adalah Ancestral Beast. Melihat penyunaga dibombardir oleh Dao Surgawi dan hamparan luas, otak pemakan dewa segera merasakan bahwa penyunaga ini adalah binatang leluhur yang sangat menakutkan. Itu sangat langka di domain surga. Mengaum, kalian semua, mati bersamaku. Melihat bahwa penyunaga yang terluka para akan segera mati, penyunaga tiba-tiba meraung dan meledakkan inti monster binatang buah seleluhurnya yang tak tertandingi. Tidak bagus. Mundur. Merasakan bahaya, Dao Surgawi dan hamparan luas segera memimpin para ahli dari dua kekuatan besar untuk mundur. Namun, penyunaga telah meledakkan inti iblis dengan sangat cepat sehingga meledak dengan kekuatan yang menghancurkan surga dan memadamkan bumi. Dalam sekejap mata, hampir sepuluh ahli dari kedua organisasi itu terbunuh dan dua entitas tak terkalahkan dari vas ekspanse terluka parah. Darah mereka mewarnai langit menjadi merah. 1612. Dia terluka. Ye Chen Feng bersuka cita dalam hati saat melihat Tian Si Dao dan Chang mengmenodai langit dengan darah. Keberadaan Heavenly Peak Dao merupakan ancaman besar bagi Ye Chen Feng. Jika Ye Chen Feng ingin mendapatkan kesempatan yang tak tertandingi di wilayah rahasia etiril, dia harus berurusan dengan Dao Puncak Surgawi terlebih dahulu. Kalau tidak, usahanya tidak hanya akan sia-sia, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya di sini. Hancurkan. Tian Si Dao menelan pil Saint Spirit sejati untuk menstabilkan lukanya. Kemudian, dia melepaskan serangan telapak tangan ke danau yang disegel oleh diagram Ice Heavenly Dao. Seketika, seluruh danau runtuh, memperlihatkan sebuah istana kuno yang tersembunyi di dasar danau yang memancarkan rasa perubahan waktu. Istana kuno ini milik klan langit hijau dan istana surga abadi. Siapapun yang berani menyentuhnya akan dibunuh. Meskipun Tian Si Dao dan Fas Ekspanse mengetahui tentang konflik antara kedua kekuatan tersebut, mereka memilih untuk bekerja sama di hadapan keuntungan besar. Mereka siap menelan semua peluang di tanah misteri etiril. Mendesah. Meskipun peluang di istana kuno adalah milik tanah misteri etiril, Yue Xuan tidak berani mengatakan apapun di depan klan langit hijau dan istana surga abadi. Dia hanya bisa mengertakan gigi dan menyaksikan peluang besar diambil oleh kedua kekuatan itu. Tanah misteri etiril tidak hanya tidak berani menyentuh istana kuno, tetapi penguasa Gunung Sembilan Izin, Tian Qing, juga tidak berani mengajukan keberatan. Dia hanya bisa pergi bersama para murid dari Gunung Sembilan Izin untuk mencari peluang lain. Roda langit hijau, buka segelnya. Setelah mengejutkan para ahli dari berbagai kekuatan besar, Tian Si Dao mengendalikan roda langit jernih untuk menyerang istana kuno. Dia ingin mengandalkan kekuatan absolut untuk secara paksa menerobos batasan dan masuk. Namun, segel di etiril misteri len sangat kuat. Setelah bertahun-tahun, masih belum menunjukkan tanda-tanda melemah. Tian Si Dao dan Fas Ekspanse menyerang segel dengan dua harta mereka selama lebih dari satu jam, tetapi tidak ada tanda-tanda akan membuka segelnya. Ini membuat mereka mengerutkan kening. Tidak bisakah kita memecahkan segel dengan kekerasan? Beberapa pikiran melintas di benak Tian Si Dao. Dia tidak bisa tidak melihat Master of the Ethereal Mystery Land. Yue Suan, kemarilah, perintah Tian Si Dao. Pemimpin klan King Tian, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Yue Suan menurunkan postur tubuhnya dan bertanya dengan sopan. Pinjamkan aku setetes darahmu, kata Tian Si. Iya. Yue Suan tidak berani melanggar perintah Yue Suan. Dia dengan lembut menggigit jarinya dan mengeluarkan setetes darah. Pergi. Dengan pikiran, Tian Si Dao mengendalikan darah Yue Suan untuk terbang menuju batasan istana kuno. Berdengung, berdengung, berdengung. Setelah menyatu dengan darah esensi Yue Suan, pembatasan istana kuno tiba-tiba bergetar. Sejumlah besar cahaya pembatasan menerangi langit dan bumi, begitu menyelaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata. Seperti yang kupikirkan, darah keturunan langsung dari sekte surga berkabut dapat membuka segel istana kuno. Merasakan bahwa batasan istana kuno semakin lemah dan semakin lemah, Tian Si Dao tersenyum tipis. Dia memandang Yue Suan dan berkata, Pemimpin sekte Yue, wilayah rahasia ini penuh dengan bahaya. Mengapa kamu tidak mengikutiku? Dengan begitu, aku bisa melindungimu saat kita menghadapi bahaya. Ini, Yue Suan ragu-ragu. Pemimpin sekte Yue, sekte Misty Heaven Anda terlalu lemah. Anda tidak akan bisa mendapatkan pertemuan kebetulan yang hebat di wilayah rahasia ini. Bagaimana dengan ini? Jika pemimpin sekte Yue bersedia mengikuti saya, saya dapat membagikan beberapa pertemuan kebetulan denganmu. Tian Si Dao berkata dengan murah hati karena Yue Suan memiliki kegunaan penting baginya. Baiklah, terima kasih banyak kepada pemimpin klan King Tian. Yue Suan tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya dan tidak punya pilihan selain berkompromi. Ayo pergi, ayo masuk ke istana kuno dan lihat apa yang ada di dalamnya. Setelah mengatakan itu, Tian Si Dao, Chang Mang, Yue Suan, dan yang lainnya terbang ke istana kuno. Sebelum Yue Suan memasuki istana kuno, Ye Chen Feng telah meninggalkan seutas jiwanya padanya terlebih dahulu. Dia ingin menggunakannya untuk memata-matai pertemuan kebetulan di istana kuno. N. Tiga bola cahaya Setelah memasuki istana kuno, Tian Si Dao dan yang lainnya melihat tiga bola cahaya melayang di tengah istana kuno. Tiga harta tertinggi disegel dalam bola cahaya. Pemimpin sekte Yue, izinkan aku meminjam darah esensimu lagi. Mata Tian Si Dao bersinar terang. Oke. Yue Suan mengangguk. Dia menggigit jarinya dan mengeluarkan setetes darah esensi. Kemudian, dia menjentikannya ke arah bola cahaya pertama. Setelah menyatu dengan darah esensi Yue Suan, bola cahaya beriak seperti air yang mengalir. Kemudian, perlahan menghilang, memperlihatkan tombak panjang yang panjangnya sembilan kaki sembilan inci. Warnanya biru tua dan pola pada pegangannya seperti air yang mengalir. Ujung tombak bertatahkan senjata suci setengah Transcendent. Mata Tian Si Dao dan Chang Mang berbinar saat merasakan aura tombak panjang. Meskipun Klan King Tian adalah kekuatan penguasa di wilayah abadi dan cabang dari Klan Langit di dunia Dewa Void, Klan King Tian tidak memiliki banyak senjata suci setengah Transcendent. Hanya ada lima dari mereka. Kekuatan nomor satu di wilayah Nihiliti, Eternal Heaven Palace, hanya memiliki dua senjata suci setengah Transcendent. Itu menunjukkan betapa langka dan berharganya harta semacam itu di wilayah abadi. Pemimpin sekte Yue, tolong buka bola pembatasan kedua. Tian Si Dao dan Chang Mang tidak meminta tombak panjang berwarna biru. Sebaliknya, mereka melihat bola pembatasan kedua. Oke. Yue Suan menghela nafas tak berdaya. Dia tidak ingin mengalihkan pandangannya dari senjata Saint setengah Transcendent. Dia memaksa setetes darah esensi menyatu dengan bola pembatasan kedua. Setelah menyatu dengan esensi darah Yue Suan, kekuatan bola cahaya pembatas terus berkurang hingga akhirnya menghilang, memperlihatkan kuali berkaki tiga yang sederhana dan tanpa hiasan dengan kodok bertatahkan ditutup kuali. Meskipun tungku berkaki tiga ini terlihat biasa saja, itu adalah harta surgawi. Ketika Yue Suan melihat tungku berkaki tiga ini, dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dengan mata tajam mereka yakin tungku berkaki tiga itu lebih berharga daripada tombak panjang berwarna biru. Mereka curiga bahwa itu adalah harta karun suci setengah Transcendent. Area rahasia berkabut layak mendapatkan reputasinya. Perjalanan ini sangat berharga. Senyum tipis muncul di wajah Tian Si Dao saat dia mengalihkan pandangannya ke arah bola cahaya terakhir. Apa yang disegel di dalamnya? Merusak. Yue Suan menekan kesedihan di hatinya dan memaksa tetes ketiga darah esensi menyatu dengan bola pembatasan ketiga. Ini pil. Bola pembatasan menghilang. Tian Si Dao dan yang lainnya melihat tiga pil seukuran lengkeng. Mereka berwarna merah menyala dan memiliki pola setengah pil di atasnya. Mereka memancarkan aroma obat yang kuat dan mengambang di udara. Hanya dengan mencium aroma obat dari tiga pil merah menyala, Tian Si Dao dan dua lainnya merasa seolah-olah melayang di udara. Ini membuat mereka yakin bahwa ketiga pil ini harus menjadi tiga setengah pil suci transcendent yang sangat berharga. Pemimpin klan Qing Tian, Tuan Istana Chang, saya telah membuka tiga bola pembatasan untuk Anda. Bisakah Anda memberi saya pil suci setengah transcendent? Nilai setengah Sky Ridge Define pil terlalu tinggi. Jika Yue Suan bisa mendapatkannya, maka dia pasti bisa menginjakan kaki ke alam Dao Lord dengan mengandalkan kekuatan obatnya yang besar. Selain itu, dia bahkan dapat membangun fondasi yang sangat kokoh untuk kultifasinya. Bagaimana dengan ini, Master Sekte Yue? Aku punya tiga pil suci roh sejati tertinggi. Aku akan memberikannya padamu. Tian Zidao mengeluarkan botol porselen dari cincin semesta dan melemparkannya ke Yue Suan. Chang Mang juga mengeluarkan tiga pil sein roh sejati tertinggi dan memberikannya kepada Yue Suan. Meskipun teknik sein roh sejati tertinggi sangat berharga, nilainya jauh lebih rendah daripada pil suci setengah transcendent. Pil suci setengah transcendent dapat ditukar dengan setidaknya sepuluh pil sein roh sejati tertinggi. Selain itu, tidak ada seorang pun di seluruh wilayah surga yang mau melakukan bisnis seperti itu. Mendesah. Yue Suan tahu bahwa dia tidak ditakdirkan untuk mendapatkan pil suci setengah transcendent ketika dia melihat sikap mereka. Dia menghela nafas pelan dan menyingkirkan enam pil sein roh sejati tertinggi. Pemimpin klan King Tian, aku akan mengambil kuali berkaki tiga ini. Kamu bisa mendapatkan sisanya. Kuali berkaki tiga adalah yang paling berharga dari tiga harta, jadi Chang Mang bertanya lebih dulu. Tentu. Tian Zidao baru saja menerobos ke alam Dewa Dao Bintang 1 dan membutuhkan pil suci setengah transcendent untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Dia merenung sejenak dan akhirnya setuju. 1613. Ketiga harta ini, aku menginginkannya. Saat Tian Zidao dan Chang Mang membagi tiga harta yang tak ternilai harganya, sebuah suara kuno yang dalam tiba-tiba terdengar di luar istana kuno memasuki telinga mereka. Mengikuti sumber suara itu, mereka melihat seorang pria kuat yang tak terbayangkan berjalan dengan langkah berat. Dengan setiap langkah yang diambilnya, seluruh istana kuno bergetar. Seolah-olah itu bukan orang yang berjalan, tapi Gunung Dewa. Siapa kamu? Melihat pria yang tiba-tiba muncul ini dan yang tubuhnya berdenyut dengan cahaya ilahi, ekspresi Dewa Langit 1 bintang Tian Zidao berubah sedikit, mengungkapkan jejak kuburan. Siapa aku tidak penting? Yang penting adalah jika kamu tidak ingin mati, menjauhlah dariku. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu. Pria kekar itu memancarkan aura yang mendominasi saat dia mengancam dengan dingin. Sombong sekali. Dela ini ingin melihat bagaimana kamu bisa menghancurkanku. Tian Zidao mengirim pesan ke Changmang, menyuruhnya untuk menyimpan tiga harta sementara dia menghentikan pria kekar yang tampaknya sekuat dia. Roda Langit Hijau, hancurkan. Tian Zidao meraung, dan artefak suci transenden tingkat rendah, Roda Langit Hijau, muncul di tubuhnya. Matahari dan bulan terbenam di roda, dan bintang berlipat ganda. Kekuatan mengerikan dari roda mengguncang sembilan langit, menakuti Yue Xuan agar mundur dengan cepat untuk menghindari tersapu oleh kekuatan mengerikan ini dan menderita bencana yang tak terduga. Artefak suci yang luar biasa, aku tidak berharap kamu memiliki hal yang begitu baik. Mata pria kekar itu menembakkan puluhan ribu sinar cahaya bintang, dan tubuhnya yang kekar terus tumbuh. Kekuatan yang bisa menghancurkan gunung memenuhi ototnya, meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Iblis Surgawi, kamu adalah Iblis Surgawi. Merasakan kekuatan fisik pria kekar itu langsung melampaui 50 miliar, ekspresi Tian Zidao sangat berubah, dan dia menebak identitas pria kekar itu. Meskipun jarang melihat Celestial Demon di seluruh Celestial Realm, nama Celestial Demon masih bergema. Setan Surgawi memiliki tubuh fisik terkuat di alam semesta, dan hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Bahkan jika Tian Zidao memiliki artefak suci yang transcendent, dia masih merasakan sedikit tekanan saat menghadapi Iblis Surgawi. Itu benar. Dia memanggil pedang roh raksasa yang dia peroleh dari Ye Chen Feng. Dengan ledakan kekuatan lebih dari 50 miliar jin, dia mengayunkan pedang roh raksasa ke arah Tian Zidao. Naga obor Godfin menebas dengan pedangnya, menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Cahaya pedang yang menakutkan tampaknya membelah ruang, menyebabkan retakan yang menakutkan muncul. Merasakan kekuatan pedang Godfin Candle Dragon, ekspresi Tian Zidao sedikit berubah. Dia segera mengendalikan roda langit hijau untuk memblokir, menggunakan artefak transcendent Saint untuk memblokir serangan pedang spiritual raksasa. Ledakan. Ketika dua harta tertinggi bertabrakan, kekuatan penghancur meledak, menyebabkan ruang di Istana Kuno Retak. Pilar naga melingkar hancur satu demi satu. Ao-ao-ao. Saat dua kekuatan mengerikan itu bentrok, naga obor Dewa Iblis mengeluarkan raungan panjang dan menggelegar. Suaranya seperti gelombang pasang, menabrak hamparan luas, yang wajahnya jatuh saat dia mencoba mengambil tiga harta berharga. Meskipun Chang Mang adalah Daolord bintang enam puncak, perbedaan kekuatan antara Daolord dan Dewa Dao terlalu besar. Seorang Dewa Dao telah memadatkan roh suci yang bahkan lebih kuat daripada Daolord, dan energi Daonya telah diubah menjadi energi suci. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Daolord. Weng! Di bawah serangan raungan naga obor Dewa Iblis, jiwa fas ekspanse terguncang, dan reaksinya sedikit melambat. Pada saat berikutnya, naga obor Dewa Iblis mengabaikan luka-lukanya dan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia merobek lapisan kekuatan penghancur dan muncul di depan hamparan luas. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu kilangan dan meraih kepala fas ekspanse, menahannya. Jika kamu tidak ingin mati, berikan aku tiga harta tertinggi yang baru saja kamu ambil. Jika tidak, aku akan menghancurkan kepalamu. Naga obor Dewa Iblis memerintahkan dengan dominan. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Hamparan luas tahu betapa menakutkannya naga obor itu. Dia tidak bisa melawan perintah naga obor. Dia dengan cepat mengeluarkan cincin yin yang dan menyerahkannya ke naga obor. Bentangan luas, kamu tidak bisa memberikan tiga harta karun kepadanya. Jika kamu memberikannya padanya, kamu masih akan mati. Ekspresi Tianzidao sedikit berubah saat dia berteriak pada fas ekspanse. Retakan. Segera setelah Tianzidao selesai berbicara, lima jari naga obor Dewa Iblis mengerahkan kekuatan, dan kekuatan mengerikan itu menghancurkan tengkorak fas ekspanse. Sejumlah besar darah mengalir keluar, membuat wajah fas ekspanse menjadi merah. Tidak, jangan bunuh aku, aku akan memberikannya padamu. Hamparan luas adalah master istana dari istana surgawi abadi. Dia punya banyak waktu untuk disiasiakan dan tidak ingin mati. Dia dengan cepat menyerahkan cincin yin yang di tangannya ke naga obor Dewa Iblis. Setelah menerima cincin yin yang, naga obor Dewa Iblis segera melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke dalam cincin yin yang. Tiba-tiba, cahaya dingin keluar dari mata fas ekspanse. Dia tiba-tiba meledakkan kekuatan jiwa yang kuat yang tersembunyi di cincin yin yang dan menyerang jiwa naga obor Dewa Iblis dari jarak dekat. Meskipun kekuatan naga obor Dewa Iblis sangat menakutkan, serangan tiba-tiba dari kekuatan misterius cincin yin yang masih menunda reaksinya. Memanfaatkan kesempatan itu, inti dao fas ekspanse meledak dengan kekuatan dao yang mengejutkan. Dia dengan paksa mendorong naga obor Dewa Iblis menjauh dan terbang menuju Tian Xi Dao dengan kecepatan yang sangat cepat. Mati. Naga obor Dewa Iblis sadar dan menekan hamparan luas dengan tangannya yang besar. Ruang di sekelilingnya runtuh dan menekan fas ekspanse. Pemimpin klan King Tian, selamatkan aku. Hamparan luas panik ketika dia melihat tangan besar naga obor Dewa Iblis menghancurkan hamparan luas menjadi daging cincang. Dia segera meminta bantuan Tian Xi Dao. Roda langit hijau, hancurkan untukku. Tian Xi Dao menyimpulkan daunya secara ekstrim dan mengendalikan roda langit hijau untuk menebas tangan besar naga obor Dewa Iblis. Dia dengan paksa mencabik-cabiknya dan menyelamatkan fas ekspanse. Namun, sebelum fas ekspanse sempat mengatur nafas, dia tiba-tiba merasakan tekanan fisik yang mengerikan muncul di sampingnya. Dia sangat ketakutan sehingga dua dari tiga jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia tidak peduli dengan konsekuensinya dan menggunakan blood escape untuk melarikan diri. Meninggal dunia Saat hamparan luas mengelak, naga obor Dewa Iblis meraih tangan kanan hamparan luas sebelum Tian Xi Dao bisa menyerang. Dia melepaskan sejumlah energi yang mengejutkan dan merobek tangan kanan fas ekspanse, mendapatkan cincin yin yang tersembunyi di lengan kanannya. Pemimpin klan King Tian, tiga harta telah diambil olehnya. Bunuh dia. Hamparan luas melolong kesakitan saat lengan kanannya tercabik-cabik oleh naga obor Dewa Iblis. Namun, naga obor Dewa Iblis terlalu menakutkan. Dia tidak berani tinggal lama. Dia meninggalkan kata-kata itu dan melarikan diri dari istana kuno dalam keadaan yang menyedihkan. Kaisar tertinggi surga Widao, hancurkan dia. Tian Xi Dao tidak menyangka bahwa dia akan gagal pada saat-saat terakhir, dan tiga hartanya akan direnggut oleh Godfintor Dragon. Dia sangat marah sehingga wajahnya berubah pucat. Dia mengendalikan Clear Sky Wheel untuk menyerang dengan ganas, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan kemampuan ilahi tertinggi dari klan Kaisar Surgawi, mengubahnya menjadi banyak segel Kaisar Surgawi yang menyerang naga obor Godfint. Huff, kamu pikir kamu bisa menghentikanku ketika kamu baru saja menerobos ke alam Dewa Surgawi? Naga obor Dewa Iblis mendengus dingin saat dia melepaskan kekuatan terkuatnya. Dia melambaikan pedang spiritual raksasa terus-menerus, menghancurkan serangan Tian Xi Dao saat dia mencoba keluar dari istana kuno. Tuan Istana, apa yang terjadi padamu? Mendengar keributan besar dari istana kuno, para penonton di luar istana kuno terkejut. Mereka terkejut bahwa masih ada ahli misterius di sini. Ketika para ahli dari Eternal Heaven Palace melihat Fass Expanse, yang telah kehilangan lengannya, melarikan diri dalam keadaan menyesal, mereka segera mengepungnya dan bertanya dengan prihatin. Ayo pergi, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Kekuatan naga obor Dewa Iblis terlalu menakutkan. Hamparan luas takut Tian Xi Dao tidak akan mampu mengalahkan naga obor Dewa Iblis. Jika itu terjadi, konsekuensinya akan mengerikan. Dia segera pergi dengan para ahli dari Istana Surga Abadi. Saat orang-orang Istana Surga Abadi pergi, Istana kuno itu bergetar hebat dan runtuh. Naga obor Dewa Iblis tidak peduli dengan luka-lukanya saat ia menggunakan kemampuan ilahi kuno klan Dewa Iblis untuk menghancurkan langit dan bumi. Dia menyerang Tian Xi Dao yang sedang mengendalikan roda langit hijau dengan sekuat tenaga. Ledakan. Ketika dua serangan kuat itu bertabrakan, ruang dalam radius beberapa mil runtuh. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya tersebar di ruang yang hancur. Itu adalah pemandangan yang menakutkan seolah-olah akhir dunia telah tiba. Off. Naga obor Dewa Iblis belum pulih dari luka-lukanya. Ditambah dengan kekuatan menakutkan dari artefak ilahi kuno Naga obor Dewa Iblis, dia masih terluka dan memuntahkan setegup darah. Namun, dia berhasil keluar dari pengepungan dan tidak melanjutkan pertempuran. Sebaliknya, dia terbang menuju hutan di kejauhan. Ketika Tian Xi Dao, yang berlumuran darah dan dalam keadaan menyesal, mengejarnya, Naga obor Dewa Iblis telah menghilang. 1614. Anggota Azure Sky Clan, dengarkan. Cari Vingot itu. Aku akan menghadiahi siapa saja yang bisa menemukannya. Tian Xi Dao sangat marah. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa tiga harta tertinggi dari istana kuno akan direnggut tepat di bawah hidungnya. Sekarang Vingot Tork Dragon terluka, itu adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Tian Xi Dao secara pribadi ingin memenggal kepala Tork Dragon untuk melampiaskan amarahnya. SMA ke-8. WEN Sementara anggota Azure Sky Clan sedang mencari Vingot, Yue Suan adalah yang terakhir terbang keluar dari istana kuno yang runtuh. Pemimpin sekte, apa yang sebenarnya terjadi? Harta apa yang ada di istana kuno? Anggota sekte Ethereal Heaven dengan cepat mengepung Yue Suan. Mereka ingin tahu apa yang telah terjadi. Ada tiga harta karun di istana kuno. Mereka adalah setengah artefak suci Transcendent, setengah harta karun suci Transcendent, dan tiga setengah Pilsen Transcendent. Tiga harta ini seharusnya menjadi milik pemimpin Azure Sky Clan dan Master Istana Chang, tetapi Vingot tiba-tiba muncul, Pilsen Master Chang yang terluka parah, dan mengambil ketiga harta itu. Yue Suan memberi tahu mereka apa yang terjadi di istana kuno. Vingot, bagaimana bisa ada Vingot di alam rahasia Ethereal? Semua orang tersentak. Huh, aku juga tidak tahu. Yue Suan menghela nafas pelan. Dia merasa situasinya menjadi lebih rumit. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Chen Feng akan mendapatkan kesempatan besar untuk Ethereal Heaven Sec. Master Sekte, alam rahasia ini terlalu berbahaya. Haruskah kita melanjutkan? Hua Zying berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan keseluruhan dari Sekte Ethereal Heaven tidak kuat. Jika mereka menjelajah lebih dalam dan bertemu dengan Saint Beast yang lebih menakutkan, kemungkinan besar mereka akan musnah. Ini membuat banyak orang ingin mundur. Di mana Chang Feng? Mari kita tunggu dia. Yue Suan melihat sekeliling dan tidak melihat Ye Chen Feng. Dia merenung sejenak dan berkata. Baiklah. Memikirkan latar belakang misterius Ye Chen Feng, mereka menunggu dengan sabar di luar danau yang rusak parah. Setelah sekitar satu jam, Ye Chen Feng, yang menghilang secara misterius, kembali. Chang Feng, situasi saat ini di alam rahasia berkabut terlalu rumit. Bahkan Master Istana dari Istana Surgawi Abadi, Puncak Daolord Bintang 6, Hamparan Luas, telah kehilangan lengan. Saya pikir kita harus menyerah pada pertemuan kebetulan ini dan pergi tempat ini. Yue Suan menghela nafas tak berdaya. Karena Godfin Torque Dragon terlalu kuat dan Godfin sangat langka, Yue Suan dan teman-temannya tidak berpikir bahwa Godfin Torque Dragon berhubungan dengan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng merenung sejenak sebelum berkata, Bagaimana dengan ini, Master Sekte? Kalian semua meninggalkan misti-mistik rilem, dan aku akan pergi sendiri untuk memperjuangkan kesempatan bagi kalian semua. Chang Feng, ini terlalu berbahaya. Ada dua dewa dao di alam rahasia ini. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, kamu bukan tandingan mereka. Sue Piao Miao berkata dengan cemas. Jangan khawatir, Tuan Istana Sue. Aku hanya punya sarana untuk melindungi diriku sendiri. Ye Chen Feng tersenyum percaya diri. Chen Feng, aku ingin mengikutimu. Sue Yisuan menatap tajam ke arah Ye Chen Feng, yang tidak bisa dia lihat, dan berkata dengan lembut. Baiklah, kalau begitu mari kita masuk lebih dalam. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengucapkan selamat tinggal pada Yue Xuan, Sue Piao Miao, dan yang lainnya, dan terbang lebih dalam ke dunia rahasia bersama Xia Wen Dai dan Sue Yisuan. Master Sekte, apakah menurutmu dia akan berhasil? Sue Sujun bergumam saat dia melihat sosok Ye Chen Feng yang pergi. Aku tidak tahu, ayo keluar dan tunggu. Mudah-mudahan, dia bisa memperjuangkan kesempatan untuk misti-mistik rilem kita dan membantu kita bangkit kembali. Hati Yue Xuan membara dengan semangat saat dia memikirkan tentang tiga peluang besar di istana kuno. Cheng Feng, Gadvin tadi berhubungan denganmu, kan? Suatu hari kemudian, Ye Chen Feng dan kawan-kawan muncul di lembah terpencil. Melihat wajah pahatan Ye Chen Feng, Sue Yisuan menggigit bibirnya dan berkata, Kakak Sue, mengapa kamu mencurigaiku? Ye Chen Feng tersenyum saat melihat wajah dingin Sue Yisuan. Itu indra ke enam wanita, Sue Yisuan berkata dengan lembut saat dia bertemu dengan tatapan Ye Chen Feng. Kakak senior Sue, kamu hanya perlu mengingat bahwa aku tidak memiliki niat buruk terhadap alam misti-misti. Terlebih lagi, aku akan memenuhi janjiku. Ye Chen Feng tersenyum dan mengganti topik. Baiklah, Kakak senior Sue, kamu dan Mozi bisa beristirahat di sini. Aku akan keluar sebentar. Sebelum aku kembali, jangan tinggalkan tempat ini. Ye Chen Feng menasihati sebelum meninggalkan lembah. Dengan pikiran, dia kembali ke alam semesta dan menemukan naga obor Gadvin. Senior, terima kasih atas bantuanmu. Ye Chen Feng berkata dengan penuh terima kasih saat dia melihat Gadvin Torque Dragon yang telah menghonsumsi satu setengah pil sage penusuk langit. Junior, dewa surgawi yang kamu minta untuk aku tangani tidak boleh diremehkan. Selain itu, dia memiliki artefak petapa penusuk langit. Dia adalah ancaman besar bagiku. Zulang menghembuskan seteguk udara keruh saat dia bangun dari pemulihannya. Meskipun kami menghadapi tantangan besar, peluang di sini juga luar biasa. Mungkin ada obat leluhur yang bisa menyembuhkan luka senior. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Baiklah, berhentilah menyemangatiku. Karena aku telah setuju untuk membantumu, secara alami aku akan membantumu sampai akhir. Gadvin Torque Dragon tampaknya telah melihat melalui pikiran Ye Chen Feng dan berkata dengan suara yang dalam. Senior, berapa banyak lukamu yang bisa kamu pulihkan setelah mengonsumsi satu setengah pil sage penusuk langit? Ye Chen Feng bertanya. Pil sage penusuk langit setengah mungkin sangat berharga bagimu, tetapi penggunaannya terbatas bagiku. Pil sage penusuk langit setengah hanya dapat menekan lukaku dan mencegahnya memburuk. Itu tidak dapat menyembuhkan lukaku. Kata Gadvin Torque Dragon. Namun, tombak dan kuali ini tidak buruk. Dengan mereka, aku akan memiliki kesempatan untuk melukai dewa langit dari perlombaan langit azure saat aku menghadapinya lagi. Ini, minumlah dua setengah pil sage penusuk langit ini. Dengan itu, Gadvin Torque Dragon memberikan dua setengah pil sage penusuk langit kepada Ye Chen Feng. Terima kasih, Senior. Ye Chen Feng menyingkirkan dua setengah pil sage menusuk langit dan berkata, Senior, jaga dirimu. Aku tidak akan mengganggumu. Dengan itu, Ye Chen Feng meninggalkan alam Qiangkun dan kembali ke lembah. Setelah beristirahat semalaman, dia melanjutkan pencarian istana kuno di negeri misteri. Sementara Ye Chen Feng sedang mencari istana kuno di tanah misteri, tiga hewan suci yang telah menyempurnakan inti iblis dan esensi darah dari hewan suci semuanya menerobos keraja hewan suci. Ini sangat meningkatkan kekuatan yang bisa dikendalikan oleh Ye Chen Feng. HEM, FORMASI PEMBATASAN YANG MENAKUTKAN Pada hari ke-20 pencarian Ye Chen Feng di tanah misteri bersama kedua gadis itu, alat otak pemakan dewa, yang sangat deduktif, merasakan formasi pembatasan mengjulang di antara gunung-gunung di depan mereka. Ketika dia mendekatinya, dia menemukan bahwa formasi pembatasan ini sangat menakutkan. Space Deforer, keluarlah! Ye Chen Feng tidak menerobos formasi pembatasan dengan paksa. Dia memanggil Space Deforer yang telah berevolusi menjadi King Secret Beast dan memerintahkannya untuk melahap formasi pembatasan. Setelah berevolusi, kemampuan Space Deforer untuk melahap ruang menjadi lebih kuat. Dalam waktu kurang dari dua jam, Space Deforer telah melahap lubang besar di formasi pembatasan spasial yang menakutkan, memungkinkan kelompok tiga orang Ye Chen Feng untuk masuk dengan mudah. Istana Kuno Benar-benar ada istana kuno yang tersembunyi di sini. Setelah memasuki formasi pembatasan, Ye Chen Feng memperhatikan bahwa sebuah istana kuno yang megah telah muncul di bawah kakinya. Terlebih lagi, seekor singa besar yang panjangnya lebih dari seratus meter dan seperti gunung sedang tidur di luar istana kuno. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, dan diselimuti api. Binatang leluhur Singa ini adalah binatang leluhur. Saat dia menatap singa merah menyala di hadapannya, Ye Chen Feng segera yakin bahwa singa ini sama seperti penyun naga dari sebelumnya. Mereka berdua adalah hewan leluhur peringkat menengah yang jarang terlihat di wilayah surga, dan mereka sebanding dengan daulor bintang enam puncak. Kalian berdua bersembunyi dengan baik. Serahkan binatang leluhur ini padaku. Ye Chen Feng menginstruksikan sebelum sosoknya melintas ke arah istana kuno, dan dia membangunkan binatang leluhur tingkat menengah yang telah menjaga istana kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. 1615 Mengaum Manusia, ini bukan tempat di mana Anda seharusnya berada. Enyahlah sekarang atau mati. Singa merah membuka matanya, yang lebih besar dari batu kilangan. Itu menatap Ye Chen Feng, yang seperti semut di matanya, dan berkata dengan ganas. Aku ingin memasuki istana kuno ini. Jika kamu minggir, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Meskipun singa merah di depannya memancarkan aura menakutkan yang membuat Ye Chen Feng merasa tercekik dan terengah-engah, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan menjawab dengan dominan. Manusia tercelah, kamu mencari kematian. Singa merah sangat marah dengan kata-kata Ye Chen Feng. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan gelombang ki iblis ke arah Ye Chen Feng, ingin menghancurkannya. Wendy, apakah Cheng Feng akan baik-baik saja? Sue Yixuan yang bersembunyi di kegelapan melihat Ye Chen Feng dalam bahaya dan bertanya dengan gugup. Jangan khawatir, kakak senior Sue. Cheng Feng bukan orang yang sembrono. Jika dia berani menghadapi singa merah sendirian, dia pasti akan menang. Melihat kekhawatiran di wajah Sue Yixuan, Xia Wendy menghela nafas pelan di dalam hatinya dan menjadi lebih bertekad. Saat ki iblis singa merah hendak memukul Ye Chen Feng, Ye Chen Feng tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, naga obor, yang tinggi dan kekar seperti gunung dewa yang agung, muncul dalam kehampaan. Dengan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, dia membubarkan demoniki yang dimuntahkan oleh singa merah. Dewa iblis? Dewa iblis ini benar-benar terkait dengan Ye Chen Feng. Mata Sue Yixuan membelalak tak percaya saat melihat penampilan aneh dari dewa iblis. Wendy, siapa Cheng Feng? Kenapa dia dilindungi oleh dewa iblis yang begitu menakutkan? Sangat jarang melihat dewa iblis di seluruh alam surga, apalagi yang telah mencapai alam dewa Dao. Ini membuat Sue Yixuan sangat penasaran dengan identitas Ye Chen Feng. Kakak Sue, aku tidak tahu identitas asli Cheng Feng, tapi ada satu hal yang bisa aku yakini. Cheng Feng tidak memiliki niat buruk terhadap sekte surga berkabut. Xia Wendai berkata dengan samar. Saat dia berbicara, Godfintor Dragon memegang pedang roh raksasa di tangannya. Pedang merobek kekosongan dan menebas singa merah. Kekuatan pedang yang mengerikan memaksa singa merah untuk menghindar ke samping. Ledakan. Saat singa merah mengelak, jurang tak berdasar muncul beberapa saat yang lalu. Pedang yang menakutkan mungkin mengisi kekosongan, membuat orang merasa takut. Ah, dewa, bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Singa merah merasakan bahaya yang kuat dari Godfintor Dragon. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan bertanya dengan keras. Mati. Dewa Naga Oborgen Ben tidak membalas singa merah. Dia langsung meningkatkan kekuatan fisiknya menjadi 50 miliar jin dan menyerang singa merah dengan kekuatan fisik yang mengerikan, ingin segera membunuhnya. Godfintor Dragon menyerang dengan kekuatan yang mencengangkan. Singa merah yang tidak bisa mengelak, segera mengayunkan cakar singanya yang tajam untuk menghadapi serangan itu. Boom, boom, boom. Serangkaian ledakan seperti guntur bergema di udara. Naga Obor Godfintor dan singa merah tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan mulai bertarung dengan sengit. Meski kekuatan serangan singa merah berada di atas kura-kura naga, pertahanannya jauh lebih rendah. Di sisi lain, serangan Godfintor Dragon nyaris tak terkalahkan. Sangat cepat, serangan singa merah ditekan oleh Godfintor Dragon. Pedang roh raksasa terus menebas tubuh besar singa merah itu, meninggalkan serangkaian luka pedang yang mengerikan. Sejumlah besar darah berceceran di mana-mana. Ah! Cedera singa merah terus memburuk, benar-benar membuatnya marah. Itu meraung dengan marah dan merangsang kekuatan inti iblisnya. Kekuatan serangan dan kecepatannya dinaikkan hingga batasnya saat ia melawan Godfintor Dragon dalam pertempuran jarak dekat. Namun, tubuh fisik Godfintor Dragon terlalu kuat. Cakar singa-singa merah yang tajam tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Suara apa itu? Ketika Godfintor Dragon dan singa merah bertarung dengan sengit, suara keras itu membuat khawatir banyak ahli yang tersebar di dekatnya. Mereka semua mendekat untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Ketika mereka mendekati batasan yang bergetar dan merasakan seluruh ruang bergetar, mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mendekat. Mereka semua menggunakan cara mereka sendiri untuk menyampaikan berita tersebut kepada para ahli top dari pasukan masing-masing. Segera, para ahli dari klan Langit Hijau, yang dipimpin oleh Tianzidao, bergegas ke Istana Kuno Kedua dengan kecepatan yang sangat cepat. Singa kecil, aku ingin melihat berapa banyak serangan yang bisa kamu ambil dariku. Godfintor Dragon memandangi singa merah yang terluka itu dan terus mengeluarkan kekuatan mengejutkan untuk menekannya dan menyperburuk lukanya. Inti iblis, bakar. Tidak dapat menahan serangan sengit dari Godfintor Dragon, singa merah, yang berlumuran darah, membakar inti iblisnya dengan segala cara. Dengan bantuan kekuatan iblis leluhur yang kuat, ia menekan luka-lukanya dan terus bertarung sengit dengan naga obor Godfint dalam kehampaan. Senior, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Saya khawatir jika kita menunda lebih lama lagi, orang-orang dari klan Langit Hijau akan datang. Maka kita akan mendapat masalah. Ye Chen Feng, yang bersembunyi di cermin semesta, menemukan bahwa naga obor Godfintor tidak dapat membunuh singa merah. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesaknya. Yah, kalau begitu aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Naga obor Godfint mengambil nafas dalam-dalam dan semakin meningkatkan kekuatannya terlepas dari luka-lukanya. Mati. Saat kekuatannya meningkat pesat, Godfintor Dragon menggunakan kuasa Heavenly Saint Weapon, Tripod Cauldron. Dia mengendalikan Cauldron Tripod untuk meningkatkan ukurannya dan menekan singa merah yang terluka. Ledakan. Diserang oleh Cauldron Tripod, tubuh besar singa merah itu bergetar dan dijatuhkan ke tanah oleh Tripod Cauldron. yang seberat gunung. Tanah runtuh beberapa mil. Saat berikutnya, tombak panjang biru kuasa Heavenly Saint Weapon muncul di tangan Godfintor Dragon. Dia tiba-tiba melemparkan tombak panjang, yang merobek kehampaan dan menusuk ke arah leher singa merah seperti celah di angkasa. Ciii. Pertahanan singa merah dengan mudah ditembus oleh tombak panjang berwarna biru. Tombak yang menakutkan menembus tubuh besar singa merah, terus-menerus menghancurkan vitalitasnya. Godfint, mati bersamaku. Dengan vitalitasnya yang hancur oleh tombak panjang berwarna biru, singa merah meraung putus asa dan hendak meledakkan inti monsternya untuk memberikan pukulan fatal pada Godfintor Dragon. Kamu ingin menghancurkan diri sendiri. Tidak semudah itu. Naga Obor Godfint memegang pedang spiritual raksasa erat-erat dengan kedua tangan dan menebas dengan momentum yang membelah surga. Pedang itu menebas leher singa merah yang telah ditusuk oleh tombak panjang berwarna biru, dengan paksa memenggal kepala besar singa merah itu dan membunuhnya di tempat. Universe Mirror, simpan. Saat Naga Obor Godfint membunuh singa merah, Ye Chen Feng meninggalkan cermin semesta dan mengendalikannya untuk menyimpan mayat singa merah yang berharga. Senior, terima kasih. Serahkan sisanya padaku. Kamu bisa kembali ke cermin semesta untuk menyembuhkan lukamu. Meskipun singa merah terbunuh, luka Godfintor Dragon telah memburu. Ye Chen Feng segera membiarkannya kembali ke cermin semesta untuk menyembuhkan dan menekan lukanya. Ayo pergi, ayo masuk ke istana kuno. Ye Chen Feng memanggil dua gadis yang bersembunyi di kegelapan. Menggunakan darah Sue Yixuan, dia membuka batasan yang menyelimuti istana kuno dan memasuki istana kuno kedua. 1616. Tiga bola cahaya pembatasan. Ketika Ye Chen Feng memasuki aula istana kuno kedua, dia melihat bahwa aula istana kuno ini sama dengan yang pertama, dengan tiga gumpalan cahaya melayang di atasnya. Kaka senior, aku harus merepotkanmu. Alasan mengapa Ye Chen Feng membawa Sue Yixuan bersamanya adalah karena dia membutuhkan darahnya untuk melanggar batasan di istana kuno. Baiklah. Sue Yixuan menganggup dan menggigit jarinya. Dia memeras setetes esensi darah dan menyatukannya dengan bola cahaya pembatasan pertama. Tingginya hanya setengah meter dan rune kuno terukir di atasnya. Ini adalah tablet asal dao. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa dan melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke dao tablet. Dia segera merasa bahwa tablet dao ini sangat misterius dan mengandung niat dao yang tak ada habisnya. Itu adalah origen dao tablet kelas yang lebih tinggi, dan nilainya tak terukur. Sue Yixuan memeras setetes darah kedua dan membuka bola lampu pembatas kedua. Harta karun suci yang setengah transcendent muncul. Ledakan. Saat Sue Yixuan hendak membuka bola lampu pembatas ketiga, pembatas di luar lembah dipatahkan oleh Tianzi Zhao dengan roda langit jernih. Para ahli bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Kakak senior, cepat. Wajah Ye Chen Feng sedikit berubah saat dia mendesaknya. Baiklah. Sue Yixuan menganggup dan memeras setetes ketiga dari esensi darah. Kemudian, dia membuka restriction light orb ketiga dan mendapatkan empat ascension seimpil berwarna putih susu. Mereka memancarkan aura dingin yang samar dan memiliki setengah vena elixir pada mereka. Kakak Sue, jangan melawan. Aku akan membawamu ke tempat persembunyian. Ye Chen Feng dengan cepat mengambil tiga harta di istana kuno dan mengirim Sue Yixuan dan Xiaowendi ke cermin semesta. Ye Chen Feng kemudian memanggil boneka pedang dan menggabungkan lebih dari seribu kristal surga bermutu tinggi ke dalamnya. Dia menyuruhnya mengambil cermin semesta dan keluar dari istana kuno. Di mana anda pikir anda akan pergi? Tian Zizou Dao meraung saat melihat boneka pedang terbang keluar dari istana kuno. Dia mengendalikan clear sky wheel untuk menghancurkan suat pupet. Retakan. Boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan dipukul oleh roda langit azure, dan tubuhnya yang kokoh segera retak. Seperti layang-layang yang patah, ia jatuh dari langit. Ketika boneka roh pedang mendarat dengan keras di tanah, dia mengirim cermin semesta yang tersembunyi di telapak tangannya ke tanah, yang tertutup retakan, dan menyembunyikannya dengan baik. Segel istana kuno, hari ini, aku harus membunuh Vingot itu. Tian Zizou memerintahkan dengan keras saat dia mengendalikan roda langit azure untuk menyerang untuk kedua kalinya, menghancurkan tubuh keras boneka pedang. Ketika kuil kuno dikepung, Tian Zizou dan Fas Ekspanse, yang telah menemukan lengan kanannya, bergegas masuk ke kuil, hanya untuk menemukannya kosong. Tidak hanya tidak ada tanda-tanda Godfintor Dragon, tapi juga tidak ada harta karun. Di mana dia, bagaimana dia bisa menghilang? Tian Zizou melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat dan menutupi seluruh istana kuno, mencari di setiap sudut. Namun, dia tidak menemukan petunjuk apapun bahkan setelah mencari di seluruh istana kuno. Ini membuatnya mengaum karena marah. Cari, mereka pasti bersembunyi di suatu sudut. Kita harus menemukan mereka. Tian Zizou dan Hamparan Luas sangat marah ketika mereka memikirkan tentang bagaimana harta di istana kuno kedua telah diambil oleh orang lain. Keduanya awalnya ingin bergandengan tangan dan mengambil semua harta di alam rahasia berkabut. Namun, mereka tidak menyangka itu akan menjadi angan-angan. Jika mereka tidak dapat mengambil kembali harta di istana kuno, mereka akan menjadi bahan tertawaan domain surga. Cheng Feng, tempat apa ini? Mata Sue Yixuan melebar saat dia melihat lingkungan indah dari cermin semesta dan aliran waktu sepuluh kali lipat. Ini ruang harta karunku. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, kami sangat aman di sini. Kaisar Raja Wali Hitam? Mengapa Kaisar Raja Wali Hitam ada di sini? Sue Yixuan melihat sekeliling cermin alam semesta yang indah dan menemukan Kaisar Raja Wali Hitam. Dia terkejut dan berkata, apakah kamu memerintahkan Kaisar Raja Wali Hitam untuk membawa pergi Sue Mingxuan? Itu benar, Sue Mingxuan memiliki niat jahat. Jika dia menjadi penguasa istana dari Istana Salju, itu tidak akan menjadi hal yang baik untuk Sekte Surga berkabut. Ye Chen Feng menganggup dan mengakui. Saudari senior Sue, setengah dari Pil Sein Penusuk Langit ini untukmu. Ketika kamu menerobos ke alam Kaisar Dao tingkat ke-6, kamu seharusnya bisa menembus ke alam Raja Satu Bintang Dao dengan separuh dari Penusuk Langit ini Pil Suci. Ye Chen Feng memanggil tiga harta yang baru saja dia peroleh dan memberikan setengah dari Pil Sein Piercing Sky ke Sue Yixuan. Terima kasih. Sue Yixuan menatap tajam ke arah Ye Chen Feng dan mengeluarkan sebuah kotak batu giyok putih. Dia menyegel setengah dari Pil Sein Piercing Sky di dalam kotak dan memasukkannya ke dalam cincin semesta. Mozi, setengah dari Pil Sein Piercing Sky ini untukmu. Ye Chen Feng kemudian memberikan paru kedua Pil Penusuk Langit kepada Xia Wendi. Setelah kehilangan harta istana kuno, saya percaya bahwa kekuatan besar pasti tidak akan menyerah dan pasti akan menjaga tempat ini sampai mati. Mari gunakan waktu ini untuk berkultivasi dengan benar dan memahami tablet asal Dao ini. Ye Chen Feng memindahkan origen Dao Tablet setinggi setengah meter di depannya dan menyarankan. Baiklah. Kedua wanita itu menganggup dan duduk di sekitar origen Dao Tablet. Mereka melepaskan energi jiwa yang kuat dan menembus origen Dao Tablet untuk memahami Dao Inten yang dikandungnya. Uh. Tepat setelah memahami beberapa saat, jiwa Sue Yisuan tiba-tiba bergetar dan seteguk darah menyembur keluar dari mulut kecilnya yang merah. Kakak senior, apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen Feng memandang Sue Yisuan yang pucat dan cantik dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Sue Yisuan dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan sedih, Tablet origen Dao ini mengandung heaven Dao Inten, dan mystic Dao Inten saya terbatas. Saya khawatir saya tidak akan dapat memahami origen Dao ini tablet. Aku terlalu ceroboh. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil sumber asal Dao Stelle lainnya dan berkata, Kakak senior, saya memperoleh sumber asal Dao Stelle ini secara kebetulan. Ini berisi wawasan Dao Tingkat Mendalam. Cobalah untuk memahami Dao Stelle Tingkat Mendalam ini terlebih dahulu. Ketika Anda telah sepenuhnya memahaminya, Anda dapat memahami prasasti Dao Tingkat Surga. Terima kasih. Sue Yisuan tahu betapa berharganya origen Dao Tablet itu. Dia memandang Ye Chen Feng dengan penuh kasih sayang dan menutup matanya dan mulai memahami Tablet Mystic Dao. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Chen Feng dan dua lainnya bersembunyi di alam semesta dan dengan sabar memahami niat Dao Mendalam yang terkandung dalam Tablet Asal Dao. Weng-weng-weng. Pada hari kelima pemahaman Xia Wendi tentang Tablet Dao Surga, niat Dao ditubuhnya naik hingga batasnya dan menerobos kemacetan alam kultifasinya dan menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang II. Setelah menerobos, Xia Wendi menghonsumsi pil roh sejati tingkat menengah yang dia peroleh dari membunuh Tian Chong Su dan dengan paksa menyempurnakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Segera, sebulan berlalu. Ye Chen Feng telah memahami sumber asal Dao stela tingkat surga, dan pemahaman serta kendalinya atas wawasan Dao telah semakin dalam. Adapun Xia Wendi dan Sue Yisuan, mereka memiliki tingkat keuntungan yang berbeda dari memahami Tablet Asal Dao. Sue Yisuan bahkan menunjukkan tanda-tanda memadatkan diagram mistik Dao. Sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Ye Chen Feng merasakan bahwa hanya ada beberapa orang yang tersisa di lembah melalui alam semesta. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan memanggil Moba keluar dari alam semesta untuk keluar dari pengepungan. Ba, kenapa ada Ba di sini? Melihat kemunculan tiba-tiba di Menba, para ahli dari berbagai kekuatan besar yang menjaga lembah mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka ingin menyebarkan berita secepat mungkin. Namun, Moba telah membuka semua segel dan mencapai alam Raja Iblis Bintang 1. Kekuatannya sangat menakutkan. Di bawah serangan ganas Moba, para ahli yang menjaga lembah dengan mudah dibunuh. Moba menangkap perlombaan langit hijau yang maha kuasa dan menghilang dari lembah tempat istana kuno kedua berada. 1617 Apa, demonik Ba muncul di lembah gunung dan membunuh semua ahli yang ditinggalkan oleh berbagai kekuatan besar. Hanya kamu yang berhasil melarikan diri. Tian Zidao, yang sedang mencari peluang lain di Tanah Misteri Ethereal, mendapat kabar dari bawahannya. Wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia menjadi marah karena malu. Ya, Patriark, sekarang demonik Ba mengejarku. Patriark, kamu di mana? Sosok kuat dari Klan Langit Hijau berkata dengan ketakutan. Sampah. Tian Zidao memarahinya, tetapi dia tetap memberitahukan lokasinya. Tian Zidao telah membawa 23 tokoh kuat ke Tanah Misteri Ethereal, tetapi sekarang hanya tersisa 11 orang, termasuk anggota klan yang telah menyembuhkan diri di kediaman guanya. Ini membuat Tian Zidao sangat marah. Jika dia tidak bisa mengambil kesempatan besar dari Tanah Misteri dan kembali ke Klan Langit Hijau, posisinya di Klan Langit Hijau akan terguncang. Cari Tian Zidao. Ye Chen Feng memesan. Dia mengendalikan sosok kuat dari Klan Langit Hijau, yang dikendalikan olehnya dengan kehendak ilusi Tao, dan terbang ke tempat Tian Zidao berada. Saat ini, setelah lebih dari sebulan mencari, Tian Zidao menemukan batasan yang mengerikan di Tanah Misteri. Dia mengendalikan roda Langit Hijau untuk menyerang dengan ganas selama beberapa hari, tetapi dia tidak dapat melanggar larangan itu. Tian Zidao memikirkan semua jenis metode, termasuk darah esensi yang dia minta dari UX1, tetapi dia tidak dapat melanggar larangan itu. Dalam keputus asaan, dia hanya bisa menghubungi hamparan luas, Tian Xing Sangren, dan yang lainnya untuk mengumpulkan kekuatan mereka untuk memecahkan batasan bersama. Setelah lebih dari sepuluh hari serangan terus-menerus, retakan akhirnya muncul pada batasan seperti surga ini. Pada akhirnya, itu dihancurkan dengan paksa oleh Tian Zidao dengan bantuan roda Langit Jernih. Huf, huf, akhirnya kita melanggar batasan. Meskipun mereka dengan paksa menerobos batasan, Tian Zidao dan yang lainnya juga telah menghabiskan banyak energi. Namun, mereka tidak pulih. Mereka melewati batasan yang rusak bersama-sama dan terbang ke lembah pegunungan yang sunyi. Di sana, mereka melihat sebuah istana kuno yang telah ada selama bertahun-tahun. Di sisi kanan istana kuno, ada jaring laba-laba besar yang tak terbayangkan. Seekor laba-laba yang panjangnya setengah kilometer dan tertutup paku sedang tidur di jaring laba-laba. Warnanya ungu tua dan memiliki wajah manusia. Binatang leluhur, laba-laba berwajah manusia. Melihat laba-laba berwajah manusia di depannya, Tian Zidao mengungkapkan ekspresi muram. Meskipun kekuatan pertahanan laba-laba berwajah manusia jauh lebih rendah dari Dragon Turtle, laba-laba berwajah manusia mengandung racun yang mematikan. Jika racun yang dimuntahkannya menyerang tubuh seseorang dan tidak dikeluarkan tepat waktu, bahkan Dewa Dao pun bisa mati. Master Istana Chang, Master Tian Qing yang terhormat, Sein Master Jin, laba-laba berwajah manusia ini sangat menakutkan. Kita harus bekerja sama untuk menekannya. Hanya dengan begitu kita memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tian Zidao tidak berani mendekati laba-laba berwajah manusia. Dia memanggil tiga master sekte terkuat dan berkata, Aku ingin tahu apakah kalian bertiga memiliki diagram susunan yang kuat yang dapat menahan laba-laba berwajah manusia ini untuk waktu yang singkat. Iya. Hamparan luas dan dua lainnya mengangguk serempak. Oke, kalau begitu kita akan menggunakan arai untuk menahan laba-laba hantu berwajah manusia ini. Kami akan mencoba membunuhnya secepat mungkin dan memasuki istana kuno untuk merebut harta karun itu. Tian Zidao mengangguk. Master Sekte Qing Tian, saya lebih tertarik dengan laba-laba berwajah manusia ini. Jika kita bekerja sama untuk membunuhnya, mayat dan inti iblis dari laba-laba hantu berwajah manusia akan menjadi milik saya. Tuan Tian Qing yang terhormat berkata, Selama Anda setuju, Gunung Sembilan Izin akan menyerahkan harta di istana kuno. Baiklah, aku berjanji padamu. Tian Zidao mengangguk. Meskipun mayat laba-laba berwajah manusia sangat berharga dan bahkan lebih berharga daripada artefak Saint Roh Sejati Kelas Tertinggi, Saint Master Jin dari hamparan luas dan jalan surgawi tidak keberatan dan menyetujui proposal Master Tian Qing yang terhormat. Ayo bersiap untuk menyerang. Saat dia berbicara, Tian Zidao memanggil diagram susunan kuno yang sangat kuat. Itu mengalir dengan pola susunan seolah-olah memelihara bagian dari dunia dan menyerang laba-laba berwajah manusia. Ketika Tian Zidao menyerang, hamparan luas dan dua lainnya juga memanggil diagram susunan kuno mereka sendiri. Mereka menyegel ruang dan secara paksa memenjarakan laba-laba berwajah manusia, menjebaknya di dalam empat diagram susunan kuno. Mendesis Setelah diserang oleh empat diagram kuno, laba-laba berwajah manusia itu langsung terbangun dari tidurnya. Itu meraung dengan marah pada empat diagram kuno yang memenjarakannya. Untayan sutra laba-laba yang sangat beracun keluar dari mulutnya dan menyerang diagram kuno yang tumpang tindih. Bersihkan Skywheel, Serang Sementara empat diagram susunan kuno diserang oleh laba-laba berwajah manusia, Tian Zidao dan tiga lainnya memasuki diagram susunan kuno. Mereka mengendalikan harta warisan masing-masing dan dengan ganas menyerang laba-laba berwajah manusia, melukai tubuhnya dengan parah. Diserang oleh Clear Skywheel, Fast Expansible, dan tiga harta karun tertinggi lainnya, laba-laba hantu berwajah manusia segera memadatkan jaring laba-laba dalam jumlah besar untuk mempertahankan diri. Pada saat yang sama, ia mengendalikan penyengat beracun di tubuhnya untuk menyerang empat diagram susunan kuno. Di bawah serangan ganas laba-laba berwajah manusia, empat pertahanan diagram susunan kuno terus-menerus ditembus. Namun, saat empat diagram susunan kuno memblokir serangan, Tian Zidao dan tiga lainnya dengan mudah menghindari serangan dan menyerang laba-laba hantu berwajah manusia dengan seluruh kekuatan mereka. Tian Zidao, rencana yang bagus. Kamu ingin menggunakan diagram susunan kuno untuk menjebak laba-laba berwajah manusia dan membunuhnya bersama-sama. Ye Chen Feng, yang telah berubah menjadi sosok kuat dari Klan Langit Hijau dan menyatu dengan kerumunan, menunjukkan senyum dingin. Dia diam-diam mundur ke sudut di mana tidak ada seorang pun. Dia menghancurkan proyeksi Kaisar Iblis dan memanggil Kaisar Iblis Bintang 1. Kemudian, Ye Chen Feng memberinya beberapa batu peledak kuat yang dia peroleh dari membunuh sosok kuat dari Klan Langit Hijau. Dia memerintahkannya untuk mendekati empat diagram susunan kuno dan menggunakan batu peledak untuk menyerang mereka. Berhenti, siapa kamu? Dekati tetua klan tanpa izin dan kamu akan dibunuh tanpa ampun. Proyeksi Kaisar Iblis memegang beberapa batu peledak dan mendekati empat diagram susunan kuno dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia segera dihentikan oleh para ahli dari Klan Langit Hijau. Namun, saat ini, raungan ganas datang dari pintu masuk lembah. Mocking, yang dikelilingi oleh Demon Key, memegang Green Phoenix Sacred Bow dan menembak para ahli dari Green Sky Clan. Diserang oleh panah sucician Phoenix, para prajurit Klan Langit Hijau sedikit mengubah ekspresi mereka dan mengelak ke samping secara naluriah. Memanfaatkan kesempatan singkat ini, proyeksi Kaisar Iblis mendekati empat orang Tianzi Dao dan meledakkan beberapa batu yang meledak sendiri di tangannya untuk menyerang empat formasi kuno. Boom, boom, boom. Kekuatan ledakan beberapa batu peledak tumpang tindih dan membentuk kekuatan yang mengerikan. Itu meruntuhkan ruang dan merobek empat diagram susunan kuno. Oh tidak. Ekspresi Tianzi Dao sedikit berubah. Dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu terjadi pada saat kritis ini. Jika keempat diagram susunan kuno rusak, mereka akan berada dalam situasi berbahaya. Bahkan jika mereka akhirnya mengalahkan laba-laba berwajah manusia, itu akan menjadi kemenangan yang mengerikan. Desis, desis, desis. Memanfaatkan kesempatan ketika keempat diagram kuno itu rusak berat dan dipenuhi retakan, laba-laba berwajah manusia melancarkan serangan ganas. Tubuhnya yang besar menghantam empat diagram kuno berulang kali, dengan paksa menghancurkan dua di antaranya, mengancam Tianzi Dao dan tiga lainnya. Jalan Surga Kaisar Tertinggi Melihat laba-laba berwajah manusia yang ganas memecahkan empat diagram susunan kuno, Tianzi Dao membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat dan melakukan warisan tertinggi dari klan langit hijau. Dia memadatkan banyak segel surga kerajaan yang seberat gunung dan membombardir laba-laba berwajah manusia. Di bawah kendali Tianzi Dao, Azure Skywheel berubah menjadi langit biru, melepaskan penindasan mengerikan yang menekan tubuh laba-laba berwajah manusia. Serang dengan seluruh kekuatanmu dan lukai sebanyak mungkin. Kalau tidak, akan merepotkan saat kabur. Merasakan bahwa diagram susunan kuno ketiga akan dipatahkan oleh laba-laba berwajah manusia yang marah, Tianzi Dao berteriak pada tiga orang di hamparan luas. Dalam keputus asaan, tiga orang dari hamparan luas membakar kekuatan garis keturunan mereka yang kuat dan kiserta darah untuk merangsang kekuatan dari tiga setengah senjata suci Transcendent. Mereka menyerang laba-laba berwajah manusia dengan seluruh kekuatan mereka dan memperparah lukanya. Meskipun laba-laba berwajah manusia menakutkan, kekuatan pertahanannya tidak kuat. Di bawah serangan warisan tertinggi dan roda langit hijau dan harta karun tertinggi lainnya, luka-lukanya terus memburuk. Tubuhnya yang besar ditutupi dengan luka dan sejumlah besar racun hijau tua dan darah mengalir keluar. Saat lukanya semakin parah, serangan laba-laba berwajah manusia menjadi lebih ganas. Segera, itu merobek diagram susunan kuno ketiga dan mengancam Tianzi Dao dan yang lainnya. 1618 Ketika empat penguasa Tianzi Dao menyerang laba-laba dengan sekuat tenaga, kekacauan terjadi di luar lembah. MOBA membunuh Master Ras Langit Hijau dengan busur suci Phoenix hijau dan diusir dari lembah oleh tiga Master Ras Langit Hijau. Ketika tiga Master Ras Langit Hijau hendak membunuh MOBA, naga lilin iblis ilahi tiba-tiba muncul dan menyerang tiga Master Ras Langit Hijau dengan tombak panjang biru di tangannya. Bang! Salah satu Master Ras Langit Hijau tidak bisa mengelak tepat waktu dan ditembus oleh tombak panjang berwarna biru. Dia berubah menjadi awan kabut darah dan mati di tempat. Oh tidak, kami telah ditipu. Lari! Kedua Master dari Green Sky Rache tidak mengharapkan kemunculan tiba-tiba dari Divine Fin Candle Dragon. Mereka menyerah mengejar MOBA dan melarikan diri ke lembah. Mengaum! Mengaum! The Divine Fin Candle Dragon mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Suara mengerikan itu mengguncang pegunungan dalam jarak beberapa mil dan melukai jiwa kedua tuan itu, memperlambat reaksi mereka. Saat berikutnya, naga lilin fin ilahi membuang tombak panjang biru. Itu diisi dengan miliaran paun kekuatan dan menembus tubuh Master kedua dari Ras Langit Hijau. Apa? Kamu mau kabur di depanku? Kesenjangan kekuatan antara Dewa Tao dan Guru Tao seperti langit dan bumi. Naga lilin fin got mengambil langkah ringan ke depan dan melintasi ribuan meter dalam sekejap. Dia mencegat Master surga terakhir dari klan Langit Hijau yang mati-matian berusaha melarikan diri dan meledakkan tubuhnya dengan pukulan, membunuhnya seketika. Ayo pergi ke lembah dan lihat apakah ada peluang. Setelah Divine Fin Candle Dragon membunuh tiga Master Ras Langit Hijau, Ye Chen Feng mengambil barang-barang mereka dan tiga inti dao yang berharga. Dia mengirim naga lilin fin ilahi dan moba ke alam kiankun. Dia mengendalikan diagram ilusi untuk mengubah penampilannya dan kembali ke lembah lagi. Pada saat ini, laba-laba ganas berwajah manusia telah merobek lapisan terakhir dari diagram susunan kuno dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Tian Xi Dao dan tiga lainnya di istana kuno. Meskipun laba-laba berwajah manusia berhasil merobek diagram formasi, dia masih terluka parah. Saber tanpa batas, harta tertinggi dari istana surgawi abadi, masih tertanam di tubuh laba-laba, melepaskan kekuatan mengerikan yang terus-menerus menghancurkan kekuatan hidupnya. Bersihkan Skywheel, hancurkan. Ketika Master Tian King dan Saint Master Jin mengendalikan artefak suci mereka yang setengah melampaui batas untuk menekan laba-laba berwajah manusia, Tian Xi Dao memuntahkan setegup darah esensi ke roda langit jernih dengan segala cara. Dia mengaktifkan serangan terkuat Clear Skywheel dan membantingnya ke kepala laba-laba berwajah manusia. Dengan serangkaian jeritan menyakitkan, kepala laba-laba berwajah manusia itu terbelah oleh roda azureski. Sejumlah besar darah dan racun berhamburan keluar. Bunuh saat dia turun. Setelah melukai kepala laba-laba berwajah manusia, Tian Xi Dao dan yang lainnya mengabaikan kelelahan tubuh mereka dan terus menggunakan mistik warisan terkuat mereka untuk menyerang laba-laba berwajah manusia. Mereka ingin membunuhnya sekaligus. Tiba-tiba, suara yang menusuk telinga menembus udara. Pedang raksasa yang tak terbayangkan kuat menembus udara. Itu diisi dengan puluhan miliar kilogram kekuatan saat menembus ke arah Tian Xi Dao, yang terkuat. Tidak baik. Tian Xi Dao tidak menyangka Vingotor Dragon muncul pada saat kritis ini. Dia sangat marah dan secara naluriah mengelak ke samping. Tapi saat dia mengelak, laba-laba berwajah manusia, yang hidupnya tergantung pada seutas benang, memuntahkan sutra laba-laba dalam jumlah besar dan menyerang Tian Xi Dao, sangat membatasi kemampuannya untuk menghindari serangan itu. Vingotor Dragon tidak menyanyiakan kesempatan bagus ini. Dia membuang tombak biru artefak suci yang setengah melampaui sekali lagi dan menusuknya ke arah Tian Xi Dao, yang ekspresinya sedikit berubah. Clear Skywheel tertanam di kepala laba-laba berwajah manusia. Tian Xi Dao tidak dapat mengambilnya kembali dan hanya bisa mengandalkan harta lain untuk memblokir serangan tombak biru. Bang, bang, bang! Serangkaian suara pecah terdengar. Tombak biru, yang diisi dengan lebih dari 50 miliar titik kekuatan, menembus satu demi satu harta pertahanan dan menusuk ke arah Tian Xi Dao seperti pisau panas menembus mentega. Melihat tombak itu hendak menembus tubuh Tian Xi Dao, dia memanggil balok logam sederhana dan tampak biasa di depannya untuk memblokir serangan fatal tombak biru itu. Uff! Meskipun balok logam memblokir tombak biru, kekuatan 50 miliar kilogram di tombak menciptakan kekuatan getaran besar yang ditransmisikan ke lengan dan tubuhnya. Dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Tidak baik. Ketika Tian Xi Dao kehilangan kendali atas tubuhnya, laba-laba berwajah manusia memuntahkan sejumlah besar penyengat beracun dan menyerang tubuhnya. Dalam situasi di mana dia kehilangan kendali atas tubuhnya, Tian Xi Dao tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa mengendalikan kekuatan suci yang kuat dan diagram Dao tingkat surga untuk membela diri. Namun, penyengat beracun yang dimuntahkan oleh laba-laba berwajah manusia sangat kuat. Setelah serangkaian serangan intensif, beberapa penyengat beracun menembus pertahanan diagram Dao tingkat surga dan menusuk kaki kanan Tian Xi Dao. Tiba-tiba, Tian Xi Dao merasakan racun mengerikan menyebar di kaki kanannya. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengendalikan makhluk itu untuk menekannya dan mencegah penyebaran racun. Tian Xi Dao terluka dan diracuni. Vingotor Dragon segera membuang kuali berkaki tiga artefak suci yang setengah melampaui untuk menekannya. Langit melarikan diri. Tian Xi Dao tidak menyangka akan gagal di saat-saat terakhir. Dia sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Namun, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Dia tidak berani tinggal lama. Dia mengambil kembali roda langit biru, mengibaskan kuali berkaki tiga, dan menggunakan metode pelarian yang diwariskan dari klan langit hijau untuk melarikan diri dari lembah. Petir ungu, hancurkan. Ketika Tian Xi Dao melarikan diri, Vingotor Dragon mengeluarkan artefak suci setengah Transcendent berbentuk petir yang diperoleh Ye Chen Feng di Istana Kuno Kedua dan menyerangnya. Ledakan. Purple Lightning meledak. Petir besar muncul di seluruh ruang. Petir yang mengerikan memotong langit dan menyerang Tian Xi Dao dengan kecepatan puluhan kali lebih cepat dari cahaya. Bayangan Jalan Surgawi Pada saat kritis, Tian Xi Dao berubah menjadi beberapa bayangan dan melarikan diri ke berbagai arah untuk menghindari serangan petir ungu. Gemuruh. Petir ungu menyambar salah satu bayangan yang disulap oleh Tian Xi Dao. Tiba-tiba, ribuan petir ungu yang sangat kuat mengisi kekosongan yang rusak, menghancurkan seluruh ruang, menghancurkan bayangan lain yang disulap oleh Tian Xi Dao, dan melukai tubuh fisiknya dengan parah. Saat lukanya semakin parah, Tian Xi Dao membakar ki dan darahnya dengan segala cara dan menghilang kelembah yang kacau. Begitu Tian Xi Dao melarikan diri, Fas Mang dan yang lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka mengambil kembali harta warisan mereka dan melarikan diri dari lembah seperti burung yang ketakutan. Segera, tidak ada seorang pun di seluruh lembah. Para ahli dari pasukan utama ditakuti oleh Vingot Torg Dragon dan semuanya melarikan diri dari lembah. Petir ungu, hancurkan. Saat hamparan luas dan yang lainnya melarikan diri, Naga Obor Gatvin mengendalikan petir ungu untuk menyerang laba-laba berwajah manusia, yang kekuatan hidupnya sudah mencapai batasnya. Itu membuat perjuangan terakhirnya, melukainya dengan parah. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah tiga serangan sengit, tubuh besar laba-laba hantu berwajah manusia dihancurkan oleh petir ungu yang mengoyak kekosongan. Itu jatuh dengan keras ke dalam genangan darah dan mati. Universe Mirror, kumpulkan. Ketika Gatvin Torg Dragon menyerang laba-laba berwajah manusia, Ye Chen Feng muncul dan mengendalikan cermin kosmik untuk menyimpan mayat laba-laba berwajah manusia yang sangat berharga ke dalam cermin kosmik. Junior, harta ini benar-benar menakutkan. Bahkan dengan kekuatan dewa ini, saya merasa lelah setelah menggunakannya lima kali berturut-turut. Jika orang biasa menggunakan harta ini, kemungkinan besar harta ini akan langsung menghabiskan seluruh energinya. Gatvin Candle Dragon berkata dengan sungguh-sungguh saat dia mengembalikan valet lightning dan separuh lainnya melampaui artefak Saint Surga ke Ye Chen Feng. Jangan khawatir, senior, aku akan berhati-hati saat menggunakan harta karun ini. Ye Chen Feng menyimpan purple lightning dan harta karun lainnya di tubuhnya dan memindahkan Vingot Torg Dragon ke cermin semesta. Tubuhnya berkelebat dan muncul di luar istana kuno yang diselimuti segel. Menggunakan darah Sui Yixuan, dia menerobos segel dan memasuki istana kuno. 1619 Aku ingin tahu harta macam apa yang ada di istana kuno ini. Ye Chen Feng mendorong pintu istana yang berat dan berjalan masuk. Dia melihat bahwa hanya ada bola lampu pembatas di istana kuno. Apakah ini artefak suci transcendent sejati yang disegel dalam bola cahaya pembatasan ini? Mata Ye Chen Feng berbinar. Dia meminjam setetes darah Sui Yixuan lagi dan menyatukannya ke dalam bola lampu pembatas, dengan paksa membuka lampu pembatas. Dia menemukan bahwa apa yang disegel dalam bola cahaya pembatasan bukanlah artefak suci yang transcendent, tetapi bunga teratai emas gelap yang memancarkan cahaya kabur. Bunga teratai caotik. Ini adalah bunga teratai caotik yang legendaris. Menatap bunga teratai, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan kebenaran bunga teratai. Bunga teratai caotik adalah benda suci teratas di dunia. Legenda mengatakan bahwa ia lahir ketika dunia diciptakan. Isinya kekuatan kekacauan primordial. Bahkan di dunia Void God, itu adalah benda suci teratas. Nilainya tak terukur. Mengumpulkan. Tangan Ye Chen Feng dengan cepat berputar. Dia mengendalikan diagram lima elemen dan memadatkan segel cahaya yang kuat. Dia ingin memenjarakan caotik lotus flower dengan paksa. Tiba-tiba, caotik lotus flower memancarkan cahaya kabur, langsung menghancurkan segel cahaya Ye Chen Feng. Seperti yang diharapkan, caotik lotus flower ini tidak mudah ditaklukkan. Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia memanggil lifetrasernya, Chaos Divine Wood, dan mencoba menggunakannya untuk menaklukkan Chaos Divine Wood. Berdengung. 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 Merasakan keberadaan caotik divine wood, cahaya kabur caotik lotus flower menjadi lebih intens. Itu menyerang caotik divine wood, mencegahnya mendekat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah diserang oleh caotik lotus flower, caotik divine wood segera mengguncang puncak pohonnya dan memancarkan cahaya lima warna dalam jumlah besar. Itu menyerang bunga teratai caotik dan memulai pertempuran sengit dengannya. Kuali berkaki tiga, tekan. Agar caotik divine wood berhasil melahap bunga teratai caotik dan menyelesaikan transformasinya, Ye Chen Feng membakar darah primordialnya dan memanggil artefak suci setengah transcendent, kuali berkaki tiga, untuk menekan bunga teratai caotik. Di bawah tekanan kuali, cahaya berkabut yang dilepaskan oleh bunga teratai kekacauan secara bertahap ditekan. Chaos force dari chaos divine wood menyerang chaos lotus flower lagi dan lagi, melemahkan kekuatannya. Setelah Ye Chen Feng menyimpulkan kehendak dao secara ekstrim dan terus menuangkan energi dao emas ke dalam kuali berkaki tiga untuk menekan bunga teratai kekacauan selama lebih dari dua jam, akar lima warna dari kayu dewa kekacauan berhasil mengakar di kekacauan lotus flower dan mulai melahapnya. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, caotik divine wood telah mengalami transformasi. Kekuatannya telah melampaui batas artefaksen roh sejati, membuatnya sebanding dengan artefaksen transcendent bawah yang sebenarnya. Jiwa pedang emas, tebas. Saat chaos divine wood dengan liar melahap bunga chaos lotus dan terus menyelesaikan transformasinya, Ye Chen Feng memanggil jiwa pedang emasnya dan menebas bunga teratai chaos. Dia dengan paksa memotong enam kelopak yang sangat berharga dan menyimpannya di cermin semesta. Pada saat yang sama, Empyrean Zenith, Boundless Expanse, dan yang lainnya yang melarikan diri dari lembah dipersatukan kembali. Setelah mengkonsumsi beberapa penangkal yang sangat berharga, Empyrean Zenith mengeluarkan racun dari kakinya sedikit demi sedikit. Namun, kemarahan di hatinya tidak bisa dihilangkan. Sebagai pemimpin klan King Tian, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia telah dirampok makanan dari mulut harimau berkali-kali. Palace Master Chang, yang terhormat Tian King, Saint Master Jin, pernahkah kamu melihat God Demon di zona nihiliti? Empyrean Zenith bertanya dengan dingin. Tidak, Dewa Iblis sudah lama tidak muncul di nihiliti zone. Hamparan tanpa batas menggelengkan kepalanya. Lalu dari mana God Demon ini berasal? Empyrean Zenith bertanya dengan marah. Saya pikir setan Dewa ini harus terkait dengan sekte surga berkabut. Hamparan tanpa batas berkata setelah merenung sejenak. Sekte surga berkabut. Bagaimana mungkin kekuatan yang begitu lemah mendapat bantuan dari Dewa Iblis? Empyrean Zenith berkata dengan nada menghina. Mungkin Dewa Iblis ini disegel di alam rahasia ini. Ketika kami membuka segel dan memasuki tempat ini, kami kebetulan membantunya membuka segelnya. Hamparan tanpa batas dianalisis. Iya, saya juga merasa bahwa Dewa Iblis ini selalu berada di alam rahasia ini. Kalau tidak, mengapa dia selalu muncul di saat genting dan mencuri harta yang seharusnya menjadi milik kita? Tian Qing yang terhormat menganggup dan berkata. Pemimpin klan Qing Tian, kekuatan Dewa Iblis itu menakutkan. Sekarang dia telah mengambil semua peluang di tiga istana kuno, kekuatannya mungkin meningkat lebih jauh. Jika kita ingin mengambil kembali peluang darinya, itu akan sama sulitnya. Seperti naik ke surga, hamparan tanpa batas berkata dengan cemberut. Jangan khawatir, Dewa Iblis itu pasti akan mati. Empyrean Zenith berkata dengan suara rendah. Pemimpin lama klan Qing Tian sudah dalam perjalanan kembali. Selama dia tiba, dia pasti akan bisa membunuh Dewa Iblis itu dan mengambil kembali kesempatan yang seharusnya menjadi milik kita. Empyrean Zenith berkata dengan dingin. Waktu berlalu hari demi hari. Setelah hampir sepuluh hari melahap, Chaos Divine Wood akhirnya melahap spiritualitas seluruh Chaos Lotus Flower. Karena bunga teratai kekacauan lahir pada awal kekacauan, bunga tersebut mengandung energi kekacauan yang kuat. Setelah Chaos Divine Wood melahapnya, Tree Heart yang berdetak perlahan muncul di pohon. Tree Heart, Chaos Divine Wood telah membentuk Tree Heart. Meskipun hati pohon yang dibentuk oleh Chaos Divine Wood masih sangat lemah, kemunculan Tree Heart menyebabkan Chaos Divine Wood mengalami perubahan kualitatif. Kekuatannya juga telah mencapai tingkat yang belum pernah dihubungi Ye Chen Feng sebelumnya. Hadiah dari alam mistik ini terlalu besar. Chaos Divine Wood telah membentuk hati pohon. Seharusnya tidak terlalu jauh untuk mencapai tahap penyelesaian hebat. Hati Ye Chen Feng tergerak saat dia menyimpan Chaos Divine Wood kembali ke tubuhnya. Bunyi dengungan-dengungan. Ketika Chaos Divine Wood mengakar di meridian jantung Ye Chen Feng, itu segera melepaskan energi murni ke dalam tubuh Ye Chen Feng, mendorong kekuatan Ye Chen Feng untuk terus meningkat. Dalam waktu kurang dari lima menit, Ye Chen Feng mencapai batas Kaisar Dao Bintang V. Retakan mulai muncul di kemacetan yang sangat sulit. Hancurkan, Kaisar Dao Bintang VI. Dengan bantuan energi murni dari Chaos Divine Wood, Ye Chen Feng menerobos kemacetan dan menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang VI. Aku menerobos lagi. Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa dia akan menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang VI begitu cepat setelah menembus ke alam Kaisar Dao Bintang V. Ini cukup untuk menunjukkan betapa berharganya Chaos Void Lotus Flower ini. Setelah menstabilkan kultifasinya, Ye Chen Feng diam-diam meninggalkan istana kuno. Dia bersembunyi di alam mistik dan kembali ke alam semesta. Senior, dua kelopak ini untukmu. Mungkin berguna untuk lukamu. Cedera Godfintor Dragon sangat serius. Setelah bertarung terus-menerus, lukanya semakin parah. Untuk mencegah lukanya semakin parah, Ye Chen Feng memberinya dua kelopak bunga teratai Void Chaos yang sangat berharga. Kelopak bunga teratai Void Chaos Godfintor Dragon telah hidup selama puluhan juta tahun. Dia segera mengenali kedua kelopak itu. Dia membuka mulutnya dan menelan dua kelopak bunga Chaos Void Lotus ke dalam perutnya. Dia memurnikan kedua kelopak saat dia tertidur lelap untuk menstabilkan lukanya. Merasakan luka Godfintor Dragon perlahan mulai stabil, Ye Chen Feng merasa lega. Dia meninggalkan alam semesta dan mencari peluang lain di alam mistik etiril. Namun, Ye Chen Feng dan para ahli dari berbagai vaksi mencari seluruh dunia mistik. Mereka tidak menemukan istana kuno keempat. Saat Ye Chen Feng dengan getir mencari prinsip pedang paling berharga di alam rahasia, seseorang menemukan dinding pedang yang diukir dengan sejumlah besar rune pedang di kedalaman alam rahasia. Ini menarik para ahli dari berbagai kekuatan besar ke dinding pedang. Dinding pedang Otak pemakan dewa, yang dengan cepat membuat deduksi, menangkap informasi ini secara kebetulan. Ye Chen Feng sangat gembira. Dia memiliki perasaan bahwa garis besar umum pedang dao yang diacari dengan getir mungkin terkait dengan dinding pedang ini. Dia memanggil sayap pedangnya dan bergegas dengan kecepatan ekstrim. 1620 Ya Tuhan, pedang dao ki yang mengerikan. Sosok hebat macam apa yang tertinggal di balik dinding pedang ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Aku ingin tahu apakah dinding pedang ini dapat dipahami. Saya merasa bahwa konsep pedang dao yang terkandung di dinding pedang ini luar biasa. Jika seseorang dapat memahaminya, itu pasti akan menjadi peluang besar. Banyak ahli dari kekuatan besar datang ke dinding pedang. Mereka sangat terkejut dengan dinding pedang setinggi beberapa ratus kaki yang diukir dengan pola pedang dao kuno. Bahkan ada beberapa yang duduk langsung di bawah dinding pedang dan mencoba memahami niat dao yang terkandung di dalam dinding pedang. Namun, ketika mereka melepaskan kekuatan jiwa yang kuat untuk menembus dinding pedang, mereka merasakan jiwa mereka bergetar. Seolah-olah ribuan pedang menembus jiwa mereka. Mereka sangat takut sehingga mereka menjadi pucat dan menyerah untuk memahaminya. Dinding pedang, aku tidak menyangka akan ada hal yang begitu baik di dunia rahasia ini. Tianzidao mendengar berita itu dan bergegas mendekat. Dia sangat tertarik dengan dinding pedang misterius ini. Meskipun dinding pedang di depannya bukanlah alat suci surgawi, ketika Tianzidao melihat dinding pedang ini, dia merasa bahwa dinding pedang itu sebanding dengan alat suci surgawi. Jika dia bisa memindahkan dinding pedang ini dan meletakkannya di Azure Sky Clan, dinding pedang ini pasti akan menjadi harta paling berharga dari Azure Sky Clan. Tangan surga, bangkitlah untukku. Tianzidao melompat tinggi ke udara, dan diagram dao surgawinya bergabung dengan kekuatan sainya. Itu berubah menjadi tangan raksasa yang tampak menutupi langit dan bumi. Itu mencengkeram dinding pedang yang tingginya puluhan kaki. Itu diukir dengan pola kuno, dan dia ingin mengambilnya sendiri. KKK Saat tangan raksasa itu meraih dinding pedang, sejumlah besar rune pedang dao menyembur keluar dari dinding pedang dan menyerang tangan raksasa itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan pedang yang menakutkan secara paksa menghancurkan tangan raksasa yang dibentuk oleh si dao surgawi. Pada saat berikutnya, rune kuno di dinding pedang tampak hidup dan berubah menjadi pedang dewa tak terkalahkan yang menebas ke arah Tianzidao. Segel Surga Tianzidao dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, menyebabkan kekuatan surgawi di sekitarnya melonjak dan berubah menjadi segel cahaya yang kuat. Itu membombardir pedang suci yang tak terkalahkan yang dibentuk oleh dinding pedang dan secara paksa menghancurkannya. Ketika dao surgawi mengandalkan kekuatan absolutnya untuk secara paksa menerobos serangan dinding pedang, cahaya putih yang sehalus bimas sakti menyembur keluar dari dinding pedang, berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya puluhan kaki. Cahaya pedang yang menakutkan itu tak tertandingi, mengejutkan dunia. Hem, kekuatan yang luar biasa. Merasakan bahwa ruang di depannya tidak dapat menahan serangan pedang dan terus-menerus retak, ekspresi Tianzidao sedikit berubah. Dia memanggil artefak Santoro sejati kelas atas dan memegangnya di tangannya, bertahan dengan seluruh kekuatannya. Pedang cakrawala. Dengan tebasan pedangnya, kekuatan kehendak jalan di dalam tubuh Tianzidao mencapai puncaknya. Sinar pedang yang mengejutkan dengan kekuatan surga tanpa ampun menembus pedang raksasa tak terkalahkan yang berubah dari dinding pedang. Terbaik. Kedua pedang ilahi menebas bersama, dan kekuatan yang dihasilkan terus mengguncang dan memecahkan ruang. Kekuatan mengerikan mengguncang kerumunan di sekitarnya dan memaksa mereka mundur. Bahkan ada banyak murid yang tidak cukup kuat, dan wajah mereka menjadi pucat ketika mereka roboh ke tanah. Ketika Tianzidao menggunakan pedang cakrawala untuk dengan paksa memblokir pedang kedua yang dibentuk oleh dinding pedang, cahaya pedang yang lebih kuat turun dari langit seperti segunung pedang. Itu menebas ke arah Tianzidao dengan kecepatan yang sangat cepat. Roda langit cerah. Tianzidao merasa kekuatan pedang ini puluhan kali lebih kuat dari pedang kedua. Dia tidak berani ceroboh. Dia dengan tegas memanggil roda langit biru, artefak ilahi transcendent tingkat rendah, untuk memblokir di depannya dan menerima serangan secara langsung. Boom, boom, boom. Ketika gunung pedang menebas roda langit biru di depan Tianzidao, itu segera menghasilkan kekuatan ledakan yang mengerikan. Tubuh Tianzidao sedikit gemetar, dan dia terus mundur. Sebelum Tianzidao memiliki kesempatan untuk menarik napas, dinding pedang mengembangkan gunung pedang kuat lainnya dan menebas Tianzidao, memaksanya untuk menyerap pada konfrontasi langsung dan mundur dengan canggung. Ledakan. Saat Tianzidao mengelak, tempat di mana dia baru saja berada penuh dengan retakan, dan tanah dalam radius 1 mil bahkan retak. Aura menakutkan membuat takut kerumunan dan mereka semua mundur ribuan meter. Tidak ada yang berani mendekati prasasti pedang yang menakutkan ini. Patriark, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Tianzidao, yang mundur dengan darah di sudut mulutnya, beberapa master dari klan langit hijau segera terbang mendekat dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Tianzidao menyeka darah di sudut mulutnya dan menatap dinding pedang dengan muram, menunjukkan kejengkelan. Dia tidak menyangka dinding pedang menjadi begitu kuat. Dengan kekuatannya dari alam ilahi bintang 1, dia tidak hanya tidak dapat mengguncang prasasti pedang, tetapi dia juga ditolak oleh prinsip pedang yang dikembangkan oleh prasasti pedang. Berdengung, berdengung, berdengung. Tepat ketika Tianzidao menatap dinding pedang dan memikirkan cara untuk menaklukkannya, seorang jenius budidaya pedang dari Gunung Sembilan Izin tiba-tiba mendengar suara pedang berpadu. Saat berikutnya, dia mengambil risiko untuk mendekati dinding pedang. Resonansi, orang ini benar-benar bisa beresonansi dengan dinding pedang. Melihat bahwa jenius kultivasi pedang dari Gunung Sembilan Izin ini tidak diserang oleh dinding pedang, tetapi beresonansi dengan dinding pedang, banyak orang terkejut, dan beberapa orang bahkan menunjukkan kecemburuan. Berdengung, berdengung. Sama seperti jenius budidaya pedang dari Gunung Sembilan Jarak berjalan ke dinding pedang, duduk di tanah, dan memahami dinding pedang, beberapa jenius budidaya pedang dari berbagai kekuatan di alam King Yun beresonansi dengan dinding pedang, berjalan ke dinding pedang dengan berani, dan memahami arti pedang yang terkandung di dinding pedang. Suara mendesing. Melihat para jenius budidaya pedang yang duduk bersila di bawah dinding pedang, Tianzidao sedikit mengernyit. Menggunakan metode yang sama, dia melepaskan konsep prinsip pedang yang telah dia pahami secara ekstrim, dan segera beresonansi dengan dinding pedang. Dia tidak diserang oleh dinding pedang lagi, dan perlahan berjalan ke dinding pedang. Seperti yang dipahami semua orang, pola kuno yang diukir di dinding pedang tampak hidup, dan melepaskan cahaya pedang, yang terus-menerus menyatu ke dalam tubuh para jenius budidaya pedang. Ketika para jenius pedang dao ini menyatu dengan kekuatan dinding pedang, beberapa mengungkapkan ekspresi bersemangat, beberapa mengerutkan kening, dan beberapa mengungkapkan ekspresi sedih. Dari ekspresi para murid, mudah untuk mengetahui siapa yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pedang dao. Karena pemahaman Tianzi Dao tentang prinsip pedang adalah yang terdalam, ketika dia memahami dinding pedang, pola pedang di dinding pedang paling banyak menyatu ke dalam tubuhnya, dan dia mendapat banyak manfaat. Saat jalan surgawi menempati sekitar 70% dari urat pedang yang jatuh, seorang pria berpenampilan biasa dengan jubah putih muncul di bawah dinding pedang. Dan orang ini adalah Ye Chen Feng, yang telah menggunakan ilusion Dao Insight untuk mengubah penampilannya. Melihat Tianzi Dao dari jauh, Ye Chen Feng perlahan menutup matanya, dan mengendalikan otak yang melahap dewa untuk menyimpulkan dengan cepat, melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke dinding pedang. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dari laut jiwa Ye Chen Feng, dan jiwa pedang emas perlahan muncul, melayang di atas kepalanya, dan beresonansi dengan dinding pedang. Di bawah bimbingan jiwa pedang emas, pola pedang yang seharusnya mengalir ke tubuh Tianzi Dao segera mengalir ke jiwa pedang emas, dan tiba-tiba Tianzi Dao, yang telah memahami dinding pedang, terbangun. Sialan, kamu mencari kematian. Proses memahami dinding pedang memungkinkan Tianzi Dao untuk memahami secara mendalam kedalaman dinding pedang. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia terus bergabung dengan pola pedang di dinding pedang, pemahamannya tentang prinsip pedang akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tapi sekarang, di saat kritis, dia diganggu oleh Ye Chen Feng. Ini membuatnya sangat marah, dan dia langsung menunjuk Ye Chen Feng, ingin membunuh Ye Chen Feng. Dengung, dengung, dengung. Saat Tianzi Dao menyerang Ye Chen Feng, sejumlah besar pedang ilahi yang tak terkalahkan sekali lagi berevolusi dari dinding pedang. Sambil menghancurkan serangan Tianzi Dao, mereka menebasnya, memaksanya mundur berulang kali dengan cara yang agak memalukan. Dan Ye Chen Feng menutup telinga untuk semua ini. Dia benar-benar tenggelam dalam proses memahami dinding pedang, tidak mampu melepaskan diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.